Puan Deputu Agustin, anggota DPRD Lampung Tengah periode 2024-2029 yang merupakan salah satu wakil rakyat usia muda dan penuh semangat. Ini merupakan modal untuk membangun Lampung Tengah. Dirinya ingin mulai pembangun dari infrastruktur jalan sebab kondisi infrastruktur jalan di Lampung Tengah khususnya di daerah pemilihan satu yang menjadi dapilnya masih banyak yang rusak dan kerap kali menjadi keluhan masyarakat. Untuk itu sebagai wakil rakyat yang tinggal di kejamatan Seputih Raman dirinya ingin mengabdikan dirinya untuk rakyat yang akan dimulai dengan memperjuangkan aspirasi rakyat terutama terkait pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya pembangunan infrastruktur jalan ini sangat penting sebab berbagai aktivitas saling berkaitan mulai dari mobilitas untuk membawa hasil panin petani mobilitas untuk berdagang, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif mobilitas pendidikan serta kegiatan lainnya tentunya dibutuhkan masyarakat luas. Pihaknya berharap kedepannya pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah semakin meningkat sehingga masyarakat bisa secara langsung merasakan program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Kalau saya lihat dari DAPI satu, segi prioritas di mana dikundung jensinya yang kita hitung tetap yang jadi problematika itu ada infrastruktur. Kenapa? Karena infrastruktur itu menyangkut semua hasil panin petani, mobilitas untuk berdagang, mobilitas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif. itu semua infrastruktur yang meninjaukan. Kalau kiranya infrastruktur belum bisa lemadai, bagaimana mungkin kita bisa meninjaukan politikitas? Kalau saya lihat dari fakta lapangan di mana jalan infrastruktur di desa saya ada yang ada di R.H., Rukti Hadjau, terus kayak di Ramadewa, itu kan lingkungan-lingkungan yang memang jadi tempat saya untuk praktik. itu dari R.H. itu tahun 2004 itu baru dikasih batu seplit. Belum pernah sama sekali semenjak kemerdekaan itu diberi 1 jengkalaan sama berum. Mungkin itu yang harus saya katakan. Mungkin itu jalan yang terkirar ke arah ke Ramamurti itu kan jalan tembusan yang paling dekat, dan itu jalan ke lupa-lupa. Itu harus kita prioritaskan. Mohon bersabar, masyarakat, Bapak, Ibu, jangan jam. Semoga dengan usaha terjuang ini sedikitnya ada ramah. Ini karta bangunan yang pentingnya, terutama di Jelaman, Medipi Hadro, untuk penelan-penelan infrastruktur. Terutama jalan. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.